Intro Bagi kalian yang belum menonton part 370, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar Kalbian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Volkanis mengeluarkan pedang kitsune berwarna api biru. Dia menghisap ribuan pasukan kitsunenya yang sedang bertarung, seolah-olah mereka adalah angin yang ditiupkan ke dalam kehadirannya. Getaran hebat mengguncang tanah, dan cahaya biru menyala dari telapak tangannya, menandakan kekuatan luar biasa yang sedang siap kumpulkan. Dari energi yang terhisap, muncul sebuah pedang raksasa berwarna api biru, bersinar dengan kekuatan kitsune yang mendalam. Pedang itu terlihat sangat panjang dan besar, seolah-olah diciptakan dari esensi kekuatan kitsune itu sendiri. Kini, Volkanis tidak hanya memiliki pedang api miliknya, tetapi juga pedang api biru yang baru. Simbol kekuatan ganda yang membuatnya tak terhentikan. Dan pada saat itu juga Boruto mengeluarkan pedang kegelapan, dan katanya menggunakan dua pedang sekaligus untuk melawan Volkanis. Namun tiba-tiba, Momoshiki muncul, wajahnya serius dan penuh peringatan. Momoshiki berkata, Boruto, kau harus berhati-hati, pedang itu adalah pedang yang membunuh ayahku. Boruto terkejut, kenapa kau tahu tentang itu kata Boruto rasa ingin tahu. Momoshiki tersenyum samar, yang mengingat kembali ingatan yang menyakitkan, Momoshiki menjawab, karena aku melihat pedang itu sebelum pedang itu menghilang dengan sendirinya dari tubuh ayahku. Kekuatannya bisa menghancurkan segalanya. Bahkan waktu itu pun tidak bisa mengubah takdir kata Momoshiki. Boruto mengangkat pedangnya. Cahaya kegelapan menyala di sekelilingnya. Pertarungan antara Boruto dan Volkanis pun dimulai. Serangan demi serangan dilancarkan, dengan pedang kegelapan bersinar berlawanan dengan nyala api biru. Keduanya terlibat dalam duel yang sengit, mengeluarkan semua kekuatan dan teknik yang mereka miliki. Bahkan semua Kage hanya bisa melihat saja pertempuran Boruto yang mengakibatkan getaran bahkan angin puting beliung yang mengelilingi mereka berdua. Boruto dan Volkanis saling berhadapan. Dalam sekejap, mereka meluncurkan serangan dengan kecepatan yang mengagumkan, membuat debu dan asap berterbangan di sekitar mereka. Setiap jurus yang mereka luncurkan bagaikan kilat, Boruto mengayunkan katananya dengan teknik Kage Bunshin no Jutsu. Muncul beberapa klon yang menyerang Volkanis dari berbagai arah. Klon-klon tersebut bergerak cepat, berusaha mengecoh Volkanis dan memberikan tekanan yang besar. Volkanis tidak gentar, dia mengangkat pedang api biru miliknya dan dengan sigap melawan serangan tersebut. Mengeluarkan teknik Kitsune no KN atau api Kitsune, yang mengeluarkan gelombang api biru ke arah klon-klon Boruto, api tersebut membakar klon-klon itu menjadi abu. Tetapi Boruto sudah bersiap dengan serangan berikutnya, Boruto meluncurkan Rasengan Uzuhiko, meluncurkan bola energi itu menuju Volkanis dengan kecepatan tinggi. Volkanis dengan sigap, mengayunkan pedangnya dan mengeluarkan teknik Tornado Kitsune. Menciptakan pusaran angin yang menyerap Rasengan dan mengubah energinya menjadi kekuatan yang lebih besar, kau harus lebih baik dari itu Boruto kata Volkanis. Namun sebelum mengarahkan serangannya kembali kepada Boruto, dengan cepat Boruto menggunakan teknik Shunshin no Jutsu, atau teknik gerak secepat kilat untuk menghindari serangan Volkanis, dia muncul di belakang musuhnya dan meluncurkan serangan Cakra Slash, mengarahkan katana ke arah punggung Volkanis. Namun, Volkanis sudah siap. Dia berbalik dengan gerakan mengesankan dan mengeluarkan teknik Kitsune no Kiba Sinar Taring Kitsune, yang mengeluarkan semburan cahaya tajam dari pedangnya untuk memotong serangan Boruto, dan terjadilah ledakan sangat besar. Sehingga beberapa bangunan rusak akibat serangan mereka, Sasuke pun yang melihatnya berkata, Apakah kita tidak bisa membantu Boruto? Itachi menjawab, Sepertinya tidak, kekuatan mereka sudah berada di level yang berbeda. Jika kita ikut campur maka kita hanya akan menjadi beban untuk Boruto. Di sisi lain Shikamaru yang bersama para Kage berkata, Teman-teman, lebih baik kita mempersiapkan serangan yang kuat, dan ketika waktunya tiba untuk melihat celah menyerang Volkanis, maka saat itu kita serang. Dengan serangan kita yang sudah kita persiapkan, Gara pun setuju dengan Shikamaru, Itu ide yang bagus. Tapi kita harus hati-hati melakukannya. Rai Kage dari berkata, Tidak ada pilihan lain daripada kita sebagai Kage hanya berdiri. Kita harus melakukannya. Alhasil semua Kage bersiap mengumpulkan kekuatannya untuk membuat serangan kuat dan menunggu untuk menyerang Volkanis. Kemudian kita beralih ke tempat Kasin Koji. Di tengah hutan Konoha yang lebat, Kasin Koji terlibat dalam pertarungan sengit melawan Kitsune Merah. Makhluk legendaris yang memiliki kekuatan luar biasa dengan setiap serangan yang dilancarkan, Kasin Koji merasakan betapa sulitnya mengalahkan musuhnya dalam keadaan terdesak. Dia memutuskan untuk menggunakan mode Sage Katak, mengumpulkan cakra alam untuk meningkatkan kekuatannya dengan kekuatan yang diperoleh, Kasin Koji meluncurkan serangan. Bertubi-tubi dia bahkan mengeluarkan teknik Odamara Senggan Katak, bola energi besar yang berputar dengan cepat, dan menyerang Kitsune Merah tanpa ampun namun. Meskipun serangan itu kuat, Kitsune Merah dengan mudah menghindar dan membalas dengan serangan api merah. Semburan api yang membara dan menghancurkan Kasin Koji berusaha keras, untuk tetap berdiri dia meluncurkan teknik Kuchiyose no Jutsu. Memanggil kata-kata besar untuk membantunya dalam pertarungan kata-kata itu melompat ke arah Kitsune Merah, mencoba mengalihkan perhatian dan memberikan kesempatan, bagi Kasin Koji untuk menyerang. Namun, Kitsune Merah tidak terpengaruh dengan gerakan cepat. Dia menghindari kata-kata tersebut dan bersiap untuk menyerang Kasin Koji dengan teknik cakar api, yang dapat menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Kasin Koji merasakan ancaman yang mendekat dan bersiap untuk menghindar. Tetapi serangan itu terlalu cepat tiba-tiba, saat Kitsune Merah akan meluncurkan serangannya. Muncul sosok yang tidak terduga Orochimaru muncul di tengah pertarungan, mengeluarkan gerbang Rasomon, sebuah teknik yang menciptakan gerbang besar yang dapat menahan. Serangan mematikan gerbang itu menahan kekuatan dari serangan Kitsune Merah. Menghentikan serangan yang bisa menghancurkan Kasin Koji. Kasin Koji terkejut melihat Orochimaru dan berkata, Kasin Koji merasa lebih percaya diri mereka berdua bersiap untuk melawan Kitsune Merah bersama-sama Kasin Koji mengumpulkan cakra dan bersiap untuk meluncurkan serangan. Baru, sementara Orochimaru mempersiapkan tekniknya yang mematikan Kitsune Merah, yang kini merasa terancam oleh kehadiran Orochimaru, mengeluarkan raungan mengerikan sebelum meluncurkan serangan besar yang menggetarkan hutan Orochimaru pun berkata, Apakah kau masih mampu bertarung Koji? Kasin Koji menjawab, Tenang, aku masih sanggup bertarung Oro. Di sisi lain, Volkanis tak mau kalah. Dia mengangkat pedang api miliknya dan bersiap melawan, dia menggunakan teknik Kitsune no Kage bayangan Kitsune, menciptakan bayangan dirinya yang berjumlah banyak untuk menyerang Boruto secara bersamaan, Boruto pun tersenyum dan menggunakan Tajukage Bunshin no Jutsu versi Karma. Suara gemuruh dan ledakan memenuhi udara saat teknik mereka saling bertabrakan, menciptakan gelombang energi yang mengguncang seluruh Konoha. Kemudian kita beralih kepada Naruto, yang berdiri dengan serius, menggunakan mode Sage Katak. Dia memperhatikan pertarungan antara Boruto dan Volkanis dengan tatapan penuh kekhawatiran, meskipun dia memiliki kekuatan mode Sage, saat ini ia merasa tidak berdaya melihat anaknya bertarung sendirian. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar di sampingnya. Kurama, rubah ekor sembilan yang dulunya menjadi teman dan sumber kekuatan Naruto, muncul di sampingnya. Naruto mengkata Kurama dengan tenang, jika kau ingin memiliki kekuatan seperti dulu, ada cara untuk itu, jika Boruto berhasil mengalahkan Volkanis dan mendapatkan kekuatan Kitsune. Dan jika dia memberikannya padamu, kau akan menjadi seperti dulu. Hanya saja, kekuatan yang kau miliki sekarang bukanlah kekuatan Kyuubi, melainkan kekuatan Kitsune. Naruto terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Kurama. Namun, dengan pasti dia menjawab, aku tidak begitu perlu dengan kekuatan itu Kurama. Aku lebih suka melihat anak muda Konoha, termasuk Boruto, tumbuh menjadi kuat. Itu lebih penting bagiku, mereka berada dalam percakapan yang mendalam ketika tiba-tiba, dari arah pertarungan, salah satu pasukan bayangan Kitsune, yang diciptakan oleh Volkanis menyerang, dengan kecepatan yang mengagetkan. Kitsune bayangan itu menggigit Naruto dan menelannya. Semua orang terkejut, termasuk Boruto, yang sedang bertarung dengan Volkanis, Boruto merasakan aura cakra ayahnya tiba-tiba menghilang. Volkanis, dengan senyum sinis, berkata, barang siapa yang sudah dimakan oleh Kitsune, tidak akan pernah kembali. Bahkan jika itu hanya bayangan Kitsune, mereka tidak akan pernah keluar kembali. Namun, saat situasi tampak sangat gelap, sesuatu yang tidak terduga terjadi, Kitsune yang telah menelan Naruto meledak dengan hebat, gelombang cakra biru yang kuat menyebar ke sekelilingnya, menciptakan pusaran energi yang menggetarkan tanah. Semua orang menyaksikan dengan takjub saat energi itu membentuk mode barion biru di tubuh Naruto. Naruto kini terlihat berbeda, aura cakra biru yang kuat mengelilinginya, dan kekuatan yang terpendam dalam dirinya seolah bangkit kembali. Semua cakra biru, bercahaya terang, menunjukkan kekuatan baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Semua ninja di sekitar terkejut melihat perubahan yang terjadi pada Naruto. Apa yang terjadi kata Shikamaru, matanya tidak bisa percaya dengan apa yang dia lihat. Boruto, yang masih terjebak dalam pertarungan melawan Volkanis, merasa harapan baru muncul di dalam hatinya. Naruto melangkah maju, dan dengan kekuatan mode barionya dia meninju Volkanis dari jarak jauh. Walaupun Volkanis bisa menghindarinya, namun dia melihat langit di atas terbelah menjadi dua. Volkanis berkata, Sialan, kenapa kekuatan Kitsune bisa menyatu dengannya? Boruto pun berkata, Baiklah saatnya mengakhiri pertarungan ini Volkanis. Akhirnya Naruto dengan kekuatan dadakan akan membantu Boruto melawan Volkanis dengan mode barion Kitsune. Dan episode ini berakhir, kita akan melanjutkan di video selanjutnya. Kawan-kawan, jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru. Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya. Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua kaga di semua cabang. Goodbye, dah kawan-kawan. Terima kasih telah menonton!